Dan ini dia hasilnya. Sampai ketika mereka berjaya, mereka berjaya, mereka berjaya. selanjutnya Azka komentar dari Kanabila penampilan bagus perhatikan tebal tipis roh pemaparannya pun tadi jelas wala'i yasna minal mahidin nisaiikum in irtabatum fahidatuhun seladatu ashuri wala'i lam ya hid wala'atul ahmal ajaluhun an yabohna hamlahun selanjutnya Ica Shali Jaber sedih sekali kali ini melihat Ica kesalahan yang sudah diperbaiki kembali dari nol kita menuju ke peserta berikutnya Ahmad komentar dari Kanabila penjelasan tajwidnya tadi bagus cara pemaparan dan memberi contohnya pun bagus tapi tadi mohon dijelaskan lagi mengenai idkom dan juga gunahnya terakhir Ula Kanabila minta Ula lebih semangat lagi tapi Shali melihat Ula ini perjuangannya luar biasa secara bacaan tampaknya sudah bisa dan tahu hukum tajwid dan langsung dipraktekan ketika membaca Al-Quran walaupun tampaknya belum bisa menjelaskannya satu demi satu mengenai hukum tajwid tersebut la'antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah zalika bi'annahu kaumullah yafqahun Kak Irfan Minta maju ke depan kali ini sebagai calon penerima pin faiz yang pertama Afiko selanjutnya Azka kandidat untuk mendapatkan pin faiz kali ini hanya mereka berdua siapakah yang mendapatkan pin faiz apakah Afiko atau Azka Shali Jaber Kak Irfan Minta untuk memberikan jubah kebesaran wow dah wow wah gak jadi lagi coba lagi saya Azka selamat Azka penerima pin faiz ketiga luar biasa sekali Kak Fawas bantu Kak Irfan untuk memasangkan pin faiz untuk Azka dan Kak Fawas ini ketika di 2016 pun penerima pin faiz untuk tantangan yang sama seperti hari ini yaitu tantangan tajwid pin faiz ini ternyata sukses membuat semangat anak-anak ini luar biasa dari 28 peserta tersisa kalian 5 peserta terbaik dua lainnya sudah memastikan diri insya Allah bisa tampil babak 4 besar esok kairfan hanya membutuhkan dua peserta lagi berarti akan ada satu peserta yang harus pulang apakah yang pulang itu adalah Ica atau Ahmad atau Ula Dewan juri memutuskan yang pulang hari ini dia adalah pulang mau pulang ke Mesir enggak mau tetap di sini kalau Ula enggak mau Ahmad pulang ya enggak mau jadi maunya apa berarti Ica Dewan juri sudah sangat puas dengan penampilan Ica beberapa episode kemarin sampai mendapatkan pin faiz hari ini tiba-tiba mundur lagi jadi tampaknya Ica enggak siap untuk menuju ke babak berikut pulang ya keputusan Dewan juri tidak bisa diganggu-gugat dan yang harus pulang dia adalah mohon maaf Ula kamu pulang dia masih berusia lima tahun uminya pun tidak pernah menyangka Ula bisa sampai di titik ini niatnya hanya untuk belajar bertemu dengan guru-gurunya baru bertemu dengan teman-teman sesama penghafal Gura bertemu dengan sesama orang tua dengan begitu banyak metode untuk mendamping anak-anak menjadi hafal Gura Ula gak apa-apa sebentar lagi juga kumpul lagi sebentar lagi juga Wisuda Akbar Wisuda Akbar ketemu semuanya kumpul semuanya Ula hebat Ula dikasih pin ya Karabila kasih pinnya Karabila ih dapat pin tuh pin terbaik kelima Hafiz Indonesia 2020 Ula 5 tahun dari Mesir dikasih